Pemain Vietnam shock melihat kemegahan Gelora Bung Karno. Inilah di reaksi pemain Vietnam saat menjalani latihan di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia bakal menghadapi lawan berat dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Lawan yang dimaksud adalah Vietnam, sebuah negara yang dalam beberapa tahun terakhir sudah dianggap sebagai musuh bebu yutan. Betul, Vietnam memang tak boleh nampaknya rendah, Vietnam ya. Mereka memang hebat, terdapat dinafikan. Mereka laksin melakukan beberapa persiapan, yang salah satunya adalah latihan. Latihan itu sendiri dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno. Lantas bagaimana reaksi mereka saat menjajah kemegahan di Stadion Gelora Bung Karno ya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dari Vietnam seolah menjadi biara yang tidak ingin menyertakan. Bagaimana tidak, karena ada deretan turnamen yang mempertemukan dua negara tersebut. Di antaranya adalah Piala Asia yang terjadi pada bulan Januari lalu. Di ajang Piala Asia, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Dunia. Skuat Garuda menang lewat gol tunggal yang dicetak oleh Astawi. Indonesia akan melakukannya sekali lagi pada malam ini, guys. Karena sebelumnya, mereka juga kalah saat lawan Jepang. Kini kedua negara itu bakal kembali bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia. Kali ini Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjamu skuad asuhan Pilipe Trusier tersebut. Rencananya pertemuan itu bakal berlangsung besok tanggal 21 Maret. Untuk venue pertandingannya, Indonesia tetap mengandalkan Stadion Glora Bung Karno. Sebuah stadion yang selama ini memang menjadi markas utama dari skuad Garuda. Para pemain timnas saat ini juga sudah berkumpul. Mereka menjalani beberapa menu latihan yang diberikan oleh Sinteong. Termasuk pemain baru seperti Jai Itzaz, Nathan Chouon, Minyakri. Ya, inilah deh pemain yang bakal menggegar, kan? Untuk pertama kali gabung bersama timnas dan melalui sesuatu latihan bersama-sama. Momen latihan mereka sempat rekam dalam video berikut ini. Mari beralih ke timnas Vietnam. Kemarin mereka baru tiba di Jakarta. Oh, oke. Tapi bagus kan Indonesia memberikan hingga Philip Nguyen. Khusus Nguyen. Stadion Glora Bung Karno untuk mereka berlatih. Sebuah stadion yang bagus. Terbaik Indonesia. Setelah tiba para pemain Vietnam langsung menjalani sesi latihan. Latihan dilakukan di Stadion GBK. Lihat tuh, Indonesia tidak memberikan padang yang tidak bagus. Karena stadion itu yang bakal dipakai di pertandingan nanti. Para pemain Vietnam pun mencoba enjoy dan menikmati menu latihan yang diberikan oleh pelatih. Yang pasti pemain Vietnam kagum. Mereka juga tidak nyaman dengan fasilitas yang ada di GBK. Nah, dengar tuh guys. Soal kondisi rumput atau hal-hal lainnya. Apa yang dirasakan pemain Vietnam tentu berbeda saat mereka berada di negaranya sendiri. Boleh dikatakan soal fasilitas, Vietnam kalah jauh dari Indonesia. Khususnya dalam hal stadion. Jika Indonesia memiliki GBK yang mewah, Vietam memiliki stadion midin yang beberapa kali terus mendapatkan kritik. Kritik itu biasa tertuju pada kualitas rumput midin yang dikenal sangat keras. Sehingga membuat para pemain sulit mengontrol bola di lapangan. Lebih lanjut, dibalik persiapan dua tim, ada saja. Momen-momen aneh terjadi. Tapi betul guys, kualiti rumput di stadion Vietnam memang teruk ya. Salah satu jurnalis Vietam ketahuan memantau latihan dari timnas Indonesia. Wah. Banyak yang menilai. Vietam mantap spy ke? Melainkan seorang mata-mata yang diberikan Vietnam. Vietam mantap spy guys. Kategi serta gaya latihan yang diberikan oleh Sintel. Sementara itu, Filipe Trussier bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga nanti. Ya, nam dah keteketir guys. Jika mampu mengalahkan Indonesia, Trussier yakin peluang untuk lolos ke babak selanjutnya semakin besar. Saya berharap para pemain bermain dengan semangat tinggi. Mengikuti taktik memanfaatkan peluang. Untuk mendapatkan hasil yang baik sebagai modal di pertandingan kandang, 26 Maret mendatang. Jika kami meraih hasil yang baik, kami akan memperluas peluang untuk melaju ke babak kualifikasi ketiga. Kata Trussier pada media. Tak mau kalah dengan Trussier, Sintel mengaku. Jika melawan Vietnam, hukumnya adalah meraih kemenangan. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam, supaya bagaimana caranya kami harus menang. Memang setelah lawan Vietnam kemarin sudah 2 bulan berlalu. Pasti Vietnam akan mempersiapkan yang baik, begitu pun kami. Tentu tim akan menunjukkan yang terbaik di lapangan. Nanti bisa dilihat di lapangan, kata Sintel pada media. Kini menarik dinantikan pertemuan antara Indonesia melawan Vietnam. Sebagai fans timnas, mari berdoa bersama-sama. Agar skuad Garuda berhasil mengalahkan Nguyen Apsi di babak bagian kualifikasi Piala Dunia. Karena jika menang, maka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi lebih terbuka. Sekaligus bisa menjadi modal untuk melawan Vietnam di pertandingan selanjutnya. Jadi itulah reaksi pemain Vietnam saat tiba di Indonesia dalam persiapan menjalani pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Orang guys, jadi itulah dia pemain Vietnam shock melihat kemegahan Gelora Bung Karno. Inilah dia reaksi pemain Vietnam saat menjalani latihan di Gelora Bung Karno. Video ini adalah daripada YouTube channel Patrick. Padahal anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link yang aku sediakan di ruangan deskripsi. Bagi yang berdonton, aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dibanjangkan umur guys. Amin. Ok guys, jadi ok malam ini setelah sekian lama fans Indonesia yang dimana dikenali oleh seluruh dunia. Mereka adalah fans sejati. Squad Garuda. Fans yang bukan kaleng-kaleng. Boleh dikatakan begitu guys. Dan aku dengar cerita. Aku lihat di info di YouTube, di Facebook. Ada yang DM aku guys. Mengatakan tiket untuk menonton bola pada malam ini. Indonesia menentang Vietnam. Sudah pun habis dijual. Habis terjual guys. Sampai ada yang nak beli tiket pun dah tak dapat. Sebab tiket dah habis. Mantap guys. Ok, memang fans Indonesia memang jiwa. Memang jiwa bola betul lah. Memang terbaik. Karena dengan sokongan fans. Juga dapat membantu untuk membangkitkan lagi semangat pasukan Garuda. Untuk mudah mengalahkan Vietnam. Bagi Vietnam ni. Mereka rasa gentar. Dengan laungan kata-kata semangat daripada fans Indonesia. Biar mereka lihat bagaimana meriahnya Stadium Keramat Indonesia. Iaitu Gelora Pung Karno. Malam ni guys ya. Malam ni. Saat yang dinantikan. Saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Kalau Malaysia pula. Pagi pukul 2. Itu pun aku pun rasa takut juga ni guys. Dia lah nak lawan Oman kan. Sebuah pasukan yang kuat. Berada di ranking ke 80 dunia guys. Haa ok. Jadi apa-apa pun. Aku ingin memohon kepada rakyat Indonesia. Untuk mendoakan kemenangan. Agar berpihak kepada Harimau Malaya ya. Begitu juga aku. Orang Malaysia. Fans Indonesia akan mendoakan. Indonesia bisa menang malam ni. InsyaAllah. Ok guys. Aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.